Intro Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan pengemudi Gojek sempat diwarnai kericuhan. Sejumlah pengemudi yang kesal dengan kebijakan PT Gojek Indonesia, Kantor Gojek Cabang Medan, yang berada di kompleks CBD Jalan Padang Golf Polonia Medan, Soekartu Utara, dengan melempari botol air mineral. Petugas keamanan yang mengamankan pintu masuk kantor Gojek terlihat mulai berhamburan. Keributan tidak berlangsung lama. Masa aksi juga membakar jaket Gojek untuk menunjukkan kekecewaan mereka terhadap sistem yang dibuat selama ini. Ratusan masa pengemudi Ojek menuntut PT Gojek Indonesia untuk mengkaji ulang suspensi sepihak terhadap driver yang belum jelas kesalahannya. Masa juga menuntut agar PT Gojek Indonesia Cabang Medan tidak menerima driver baru yang kini jumlahnya semakin banyak. Selain itu, ratusan driver Gojek juga akan mengancam memboikap pilek dan pil peras mendatang apabila tuntutan mereka tidak direspon. Terlihat juga pihak dari manajemen PT Gojek Indonesia Cabang Medan menghampiri ratusan masa dan memberikan penjelasan terkait perubahan sistem yang saat ini sedang diatasi dari pusat. Serta menghimbau kepada seluruh driver untuk menunggu selama satu minggu ini. Kita yang utama adalah banding masal. Banding masal artinya kami meminta agar pihak Gojek mengkaji ulang atas suspensi sepihak yang dilakukan terhadap pekan-pekan kami. Dibanding menerima, yang rencananya menerima penerimaan driver baru yang notabene saat ini sudah terjadi persaikan tidak sehat di lapangan. Sehingga bagi kami lebih baik membuka banding masal. Dengan banding itu mungkin ada pertimbangan mana yang layak untuk diamnesti, mana yang tidak. Bukan artinya kami meluntut amnesti, tapi banding masal. Pertimbangkan. Kalau memang layak, kesalahan-kesalahan ringan, lebih baik. Kalau memang ada hukuman, silakan. Apa hukumannya? Tidak terima insentif misalnya satu minggu untuk awal pertama, nggak apa-apa. Tapi kita ingin kawan-kawan yang sudah punya pengalaman dan bekerja di Gojek selama ini menjadi ujung tombak pembesarnya Gojek. Kenapa harus disikirkan? Kalau tidak dipenuhi apa? Kemungkinan kita akan memboikot, Pak. Bahkan kita akan memboikot pilkada, pilpres, pilpres dan pilek 2019. Saya selaku petua umum Sumatera Utara akan menyuruhkan kepada saudara semua. Ketika pemerintah tidak peduli pada kami, maka kami tidak akan peduli dengan pemerintah. Yang pasti proses ini bukan proses yang mudah. Kami akan pelajari, kami akan pertimbangkan, kami akan kaji. Lagi-lagi yang menjadi proses kami, masih menjadi proses kami adalah kesejahteraan para mitra kami. Itu yang juga kami terus jaga sampai dengan detik ini. Dan tentunya untuk bisa bergerak maju ke depan, kami harus mempelajari dengan seksama segala sesuatu. Aksi ratusan pengemudi Ojek dari ini mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Rencananya, aksi ini akan dilanjutkan pada pengemudi Ojek di kantor. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdur Meliana Tribrata TV, Salam Tribrata.